Ya untuk menggali informasi mengenai insiden jatuhnya pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara di Kabupaten Kamparyau saya akan menghubungi anggota Ombudsman Republik Indonesia dan juga pengamat penerbangan Alvin Lee. Selamat pagi Pak Alvin. Selamat pagi Pak Alvin. Terima kasih telah bergabung bersama dengan saya. Pak Alvin, informasi yang saya dapatkan mengenai jatuhnya pesawat ini adalah pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara jenis Hock 200, buatan Inggris yang jatuh dalam misi latihan rutin. Informasi apa yang Anda dapatkan mengenai insiden ini? Saya belum mengikuti persis mas ya juga karena ini kan barusan kejadian saya juga mendapatkan info dari teman-teman saya dapat video, dapat ini apa, peta lokasi dan fotonya juga. Yang pertama saya menyampaikan keprihatinan ya, kecelakaan lagi pesawat TNI namun di balik itu saya juga bersyukur bahwa pilotnya selamat, juga tidak ada warga yang menjadi korban. Nah bahwa pilot itu selamat berhasil menyelamatkan diri menggunakan kursi lontar itu menunjukkan bahwa pilot dalam kondisi mampu mengendalikan pesawat dan sudah berupaya untuk terus mengendalikan pesawat, menyelamatkan tapi tidak berhasil sehingga pada detik-detik terakhir pilot memutuskan untuk menggunakan kursi pelontar menyelamatkan diri. Jadi saya yakin dalam hal ini pilot clear itu sudah, sudah pilot dalam kondisi in control ya. Itu aja baik, jadi yang saya khawatirkan ini ada permasalahan teknis dengan pesawat tersebut. Apakah ini terkait dengan maintenance, pemeliharaan, mengingat bahwa pesawat ini juga cukup tua ya. Walaupun usianya baru sekitar 25 tahun, tapi titolnya ini titol yang sudah, ya kalau untuk untuk zaman sekarang ya maaf saya menilai sudah agak ketinggalan zaman gitu. Kemudian saya juga belum mendapatkan informasi apakah pesawat ini mengalami kebetulan ketika akan tinggal anda atau ketika akan mengingat lokasinya akan sudah dekat dengan bandara ini. Yang pasti saya yakin pilot tidak sedang melakukan manuver. Sebab kalau penelitian manuver biasanya tidak akan berada di atas permukiman. Mungkin akan mencari di atas hutan atau di atas laut. Yang mana jika menjadi hal-hal yang diluar kendali tidak membahayakan penduduk. Bahwa ini jatuh di daerah pemukiman, dekat bandara, kemungkinan baru saja tinggal landas atau akan mendarat. Sehingga bukan bagian dari manuver yang gagal. Saya kira demikian, Mas. Ya, Pak Alvin, apakah Anda yakin faktor human error dapat dicoret dalam insiden ini? Human error ini kan ada human yang di dalam pesawat dan bisa juga human yang di luar pesawat. Nah, yang di dalam pesawat saya cukup yakin pilot dalam kondisi mampu mengembalikan pesawat hingga saat terakhir. Ngomong-ngomong apabila ini terjadi dan lagi meneror yang di luar pesawat, yaitu perawatan kami atau juga mungkin ada sabotase, kita tidak bisa juga mengembangkan untuk sabotase ya. Nah, itu bisa saja kemudian. Oke. Kemudian faktor apa lagi, Pak Alvin, secara general gitu ya? Faktor apa saja yang dapat menyebabkan kecelakaan sebuah pesawat, apalagi pesawat tempur, jika selain dari human error? Pesawat itu kan dari teknis ya, teknis ini biasanya terkait dengan perawatan pesawat. Kemudian juga terkait dengan pemeriksaan pesawat sebelum berangkat. Nah, apakah sebelum berangkat ini semua sudah diperiksa, semuanya dalam kondisi baik, atau ada hal-hal yang menjadi keempatan dan kemungkinan itu berkembang pada saat berangkat? Mungkin hanya masalah kecil, tapi ketika pesawat itu sudah mengudara, masalah itu menjadi lebih mergulis. Karena ini terjadi pada pagi hari, kita perlu mendapatkan informasi lebih lengkap lagi, apakah pesawat ini barusan saja tinggal undas, apakah ini penerbangan pertama atau bukan. Kalau ini penerbangan pertama, bisa saja ini juga untuk bahan bakar. Pesawat yang sudah melingat semalam mempijasi operasikan, pagi itu biasanya kita waktunya melakukan pembuangan bahan bakar dulu dari tembangan di bawah untuk membuang apabila terjadi pengundinan selama-selama, air itu akan turunan, air itu harus dibuang dulu. Itu ini bisa saja juga bahan bakarnya kotor atau hal-hal lain. Ini banyak sekali faktor-faktor yang harus dikaji, dan saya yakin juga perwira-wira TNI ini juga menjaga pesawat tersebut supaya tidak didekati oleh warga. Satu, kemungkinan bahaya. Kedua juga jangan sampai nanti ada yang usil mengkutakati bangkai pesawat ini, sebab bangkai pesawat ini diperlukan untuk nantinya diteliti kondisi-kondisinya dan apa yang menyebabkan terjadi. Walaupun hasilnya tidak diumumkan ke publik. Begitu dengan pesawat komersil atau pesawat sipil, hasilnya diumumkan kepada publik. Kalau pesawat militer biasanya hasilnya hanya untuk perbaikan internal. Demikian, Mas. Betul. Pak Alvin, insiden yang kurang lebih sama terjadi di tanggal 16 Oktober 2012. Pesawat jenis yang sama, HOK 200, juga jatuh di desa sebelah, di desa Pandu Permai, Kabupaten Kamparyau. Dan juga kurang lebih sama. Pilot selamat karena berhasil untuk menyelamatkan diri melalui kursi pelontar. Ini kejadian yang sudah 8 tahun yang lalu, dengan jenis pesawat yang sama. Dan sekarang terjadi kembali dengan jenis pesawat yang sama. Apa tanggapan Anda mengenai hal ini? TNI AU akan melakukan penyelidikan yang kompronsif. Dan hasilnya nanti juga pasti akan melakukan pemeriksaan pada semua jenis pesawat yang sama. Kemungkinan juga TNI AU untuk sementara meng-groundit jenis pesawat yang sama untuk sementara tidak diperbankan dulu, mencegah terjadinya peristiwa serupa demikian, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Alvin Lee telah bergabung bersama dengan saya, pengamat penerbangan, dan juga sekaligus anggota Ombudsman Republik Indonesia. Terima kasih atas informasi yang ada kepada kami dalam Rekinus Metro TV.